Halo guys, selamat datang kembali di channel MCR Gaming bersama gue Gusuman dan di video kali ini gue bakalan bikin konten Viva Mobile 2023 teman-teman semua, so langsung aja disini gue bakalan melihat event terbaru dan juga yang paling penting kita bakalan lihat situasi market setelah adanya 2 event yaitu Hero 23 dan juga apa namanya Fantasy Food ya, oke jadi kalian lihat ya untuk kedua event ini dan sudah berada di acara langsung cuy ya untuk kedua eventnya yaitu Fast Fantasy dan juga Perjalanan Pahlawan 2023 ya jadi kalau kalian udah cek ini eventnya tuh mirip kayak Nexon cuma di modif sedikit cuy ya, oke disini untuk skill gamenya tuh diperbanyak lagi wow bukan pake satu skill game doang, cuma disini tuh kita bisa nge-apa namanya ngedapetin 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 tokennya per hari cuy ya oke, jadi ini, jadi di reset setiap hari sama e-sport ya jadi disini juga ada beberapa quest misalnya kayak kalian buka setelah menyelesaikan 7 momen pahlawan 7 kali misalnya dan seperti itu dan nanti kalian bisa mendapatkan 4 kit kalau misalnya kalian udah nge-climb 4 hadiah pencapaian ya, oke kalian bisa dapet kit dan juga dapet logo ya, oke jadi ada exchange pemain juga ya jadi ini adalah exchange pemain di food fun eh, sorry di ini cuy ya, oke di apa namanya ya di hero journey ya, oke jadi 280 point dan juga 515 skor super ya makanya waktu ini eh, mungkin kasih gratis buat itu cuy ya, oke jadi disini pahlawan pemain pahlawan jago 108 kalau kalian mau nukerin ke 109 jadi disini ada beberapa pemain kayak Kohler Junola juga Milto ya, oke jadi seperti itu dan ya sisanya juga ada campuran juga dan disini juga ada exchange fantasy jadi kalian bisa menukarkan 3 pemain food fantasy dan itu kalian dapetkan di store cuy ya kalau kalian mau nge-climb langsungnya kalian pergi ke store karena disini juga udah ada eventnya yaitu ya fantasy dan juga hero journey ya, oke jadi festival Lentera ini pahlawan ini kebalik cuy ya pahlawan sama fantasy kebalik ya jadi tolong IE bugnya ya oke jadi bugnya tolong diperbaiki dan ya disini juga ada masih ada IWL gratis kayak rival divisi dan masih banyak lagi cuy ya oke jadi gue bakalan buka dulu untuk pack-pack yang ada di event kita oh jadi kita bisa mendapatkan 8 mungkin ya kalau misalnya ya karena disini kan adihannya tuh kemungkinan cuy ya oke belum fix ya jadi kalau misalnya kalian hoki ya kalian bisa mendapatkan pokoknya oke jadi disini ada beberapa pemain kayak Gabriel Vlahovic Aurojo Sanchez Warner Dibala Marcus Urente Anthony Mitoma dan juga Eden Hazard ya oke jadi gue bakalan buka dan juga disini juga ada star pass-nya fantasy food ya jadi ini tuh quest-nya juga ada dan juga ini nge-climb ya oke kalian harus climb biar kalian bisa membuka biar kalian bisa membuka star pass dari fantasy food ya oke jadi ini adalah pass-nya untuk free-to-play itu bisa mendapatkan gratis Kalimundo kalau nggak salah ini namanya ini tuh pemain dari stage range FC cuy ya oke jadi ya udah semuanya gue liatin jadi langsung aja kita bakalan cek ya yang paling utama yaitu adalah market ya kita bakalan cek wow ternyata market sudah mulai-mulai naik nih untuk harganya kita cek wow dulu di pemain gue apakah ada bisa gue jual ternyata tidak cuy ya oke jadi masih biru-biru yang menguasai tim saya ya bos ya oke jadi kita bakalan cek coba untuk eventnya kita bakalan coba event fantasy food dan juga perjalanan pelawanan kita bakalan lihat gimana situasi market setelah ada dua event ini cuy ya atau setelah adanya event-event ini yap udah pasti untuk fantasy dan juga hero journey ini bakalan banyak banget untuk demandnya cuy ya karena mereka kan dibutuhkan untuk exchange cuy ya oke jadi kalau kalian mau beli ya sabar aja cuy ya karena ini tuh masih harganya mahal dan juga supply-nya tidak ada karena disini dikuasai sama demand atau yang merah-merah itu cuy ya oke jadi bagi kalian yang gak tau yang biru adalah supply atau si penjual yang merah adalah demand si pembeli ya oke jadi kita sudah cek itu dan kita cek coba program UCL ya apakah ada demandnya uh ternyata ada demandnya cuy ya setelah kemarin kita lihat di market yang kemarin itu biru-birunya lumayan banyak dan sekarang sudah mulai merata cuy ya biru-merah-biru-merahnya jadi ya untuk mungkin keseluruhan market kita cek dulu untuk nilai menurun oke jadi disini ada beberapa pemain yang memiliki nilai yang turun kayak contohnya si Ronaldinho Beckham Zanetti dan masih banyak lagi ada Torre juga Ginola masih banyak lagi cuy ya oke sama lagi dengan event-event baru terus juga untuk naik pasaran juga lumayan banyak cuy ya oke ini market sih menungguhnya masih stabil-stabil aja cuy ya belum se-crash waktu ini cuy ya belum 999 plus supply ada sih cuma gak di event sekarang cuy ya karena event sekarang ini memang kayak sih ini cuy ya banyak pemain bagus-bagus dan ini menurut gue untuk market sih masih aman enjoy cuy ya oke masih aman enjoy dan menurut gue untuk kalian yang mau beli pemain mau jual pemain juga masih bisa cuy ya asalkan ya itu ada demand-nya dan juga ada supply-nya oke jadi harus seimbang antara dua itu cuy ya oke untuk market aman enjoy jadi ya kita lanjut aja untuk quest disini gue bakalan claim dulu ya untuk quest harian jadi gue belum claim dan oh iya gue pengen lihat kartu RTTF cuy ya kita bakalan coba cek di UCL gue belum cek nih kartu RTTF dari mereka-mereka ini yang lolos ke babak selanjutnya yaitu kayak si ini Rüdiger kan harusnya dapet nih RTTF-nya gak dapet cuy gile aneh banget cuy gak ada RTTF-nya gak ada kayak tanda hijau-hijau yang kayak di FIFA Nexon itu cuy ya jadi ini aneh banget cuy ya dan disini kita coba cek untuk harunya Bernardo Silva harusnya dapet sih cuma gak ada oke disini gak ada Onana juga harusnya ada cuma gak ada terus ya aduh kacau banget sih kacau balau si bos ya oke jadi kita bakalan nge-claim dulu yap 15 milestone lagi jadi ya untuk event sekarang memang agak banyak cuy ya jadi kalian harus pintar-pintarin membagi waktu untuk kalian main dan juga kalian apa namanya tukar aktivitas biasa cuy ya karena disini eventnya lumayan banyak belum lagi kalian ngerjain UCL yang ini yang ini oke dan juga ada event terbaru yaitu hero belum lagi kalian harus ngerjain quest yang ya sekitar itulah oke belum lagi kalian main rival division untuk kalian ngejar point star pass dan masih banyak lagi cuy ya jadi ya tolong waktunya dibagi-bagi aja cuy ya biar kalian main vivanya juga bagus karena disini tuh event sekarang tuh makin banyak karena ya itu cuy ya tidak adanya reset jadi eventnya ditumpuk-tumpuk sama IE cuy ya nanti kalau misalnya udah mau akhir-akhir season atau akhir-akhir viva mobile yang mau reset nanti ke IE sport FC baru eventnya dikurangi cuy ya baru jadi eventnya tuh sedikit cuy ya oke so ya mungkin segini aja untuk video kali ini untuk video ngecek market so ya marketnya lumayan stabil menurut gue tidak rungkat tidak turun trafficnya jadi masih aman-aman enjoy cuy ya MCR Gaming pamit sampai ketemu di kontek berikutnya bye-bye sub indo by broth3rmax